Hasil lengkap, pertandingan final, BWF World Junior Championships 2023 Di final Tunggal Putra, pemain Indonesia, Alwi Farhan, berhasil mengalahkan pemain China, Hu Zhean, dengan pertarungan 3 game, 21-19, 19-21, dan 21-14, dalam durasi 1 jam 5 menit. Kemenangan Alwi Farhan atas Hu Zhean, membuat sejarah baru, untuk pertama kalinya, Tunggal Putra Indonesia, berhasil menjadi juara dunia junior. Dengan hasil ini, Alwi Farhan, berhak atas medali emas, BWF World Junior Championships 2023. Sementara itu, Hu Zhean, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, berhasil direbut oleh pemain Perancis, Alex Lanier, dan pemain India, Ayus Seti. Di final Tunggal Putri, pemain Indonesia, Ciara Marfela Handoyo, harus kalah dari unggulan kedua asal Thailand, Pichemen Opatniput, dengan skor 11-21, dan 9-21, dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, Pichemen Opatniput, berhasil meraih medali emas, BWF World Junior Championships 2023. Sementara itu, Ciara Marfela Handoyo, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, berhasil direbut oleh pemain China, Huang Lin Ran, dan Su Wenjing. Di final Ganda Putra, wakil China, Ma Sang, Zhu Yijun, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lai Poyu, Saifu Seng, dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-15. Dengan hasil ini, maka, Ma Sang, Zhu Yijun, berhak atas medali emas, BWF, World Junior Championships 2023. Sementara itu, Lai Poyu, Saifu Seng, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, berhasil direbut oleh Ganda Putra Malaysia, Brian Jeremy Gotting, Aaron Tai, dan Ganda Putra Chinese Taipei, Huang Jui Hsuan, Huang Sung Yi. Di final Ganda Putri, wakil Jepang, Maya Taguchi, Ayatamaki, berhasil mengalahkan wakil tuan rumah, Francesca Corbett, Alison Lee, dengan skor 12-21, 21-13, dan 21-15, dalam durasi 55 menit. Dengan demikian, Maya Taguchi, Ayatamaki, berhasil meraih medali emas, BWF, World Junior Championships 2023. Sementara itu, Francesca Corbett, Alison Lee, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, berhasil direbut oleh dua Ganda Putri Jepang, Mei Sudo, Nao Yamakita, dan Ririna Hiramoto, Riko Kiyose. Di final Ganda Campuran, Liao Pinyi, Zhang Jiahan, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Zhu Yijun, Huang Kexin, dengan rubber game, 21-10, 16-21, dan 24-22, dalam durasi 53 menit. Dengan hasil ini, Liao Pinyi, Zhang Jiahan, berhak atas medali emas, BWF, World Junior Championships 2023. Sementara itu, Zhu Yijun, Huang Kexin, harus puas dengan medali perak. Dan medali perunggu, berhasil direbut oleh Ganda Campuran Malaysia, Lohan Chen, Chong Jiyu, dan Ganda Campuran Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Prisky La Venus El Sadai. Berikut adalah, perolehan medali, BWF, World Junior Championships 2023, nomor perorangan. Di peringkat pertama, berhasil ditempati oleh China, dengan dua emas, dua perak, dan dua perunggu. Di peringkat kedua, Indonesia, dengan satu emas, satu perak, dan satu perunggu. Di peringkat ketiga, Jepang, dengan satu emas, dan dua perunggu. Di peringkat keempat, Thailand, dengan satu emas. Di peringkat kelima, Chinese Taipei, dengan satu perak, dan satu perunggu. Di peringkat keenam, Amerika Serikat, dengan satu perak. Di peringkat ketujuh, Malaysia, dengan dua perunggu. Dan di peringkat kedelapan, Perancis dan India, dengan satu perunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.